Intro Healthy Eka Susana Wadgang Ronggot, Kabupaten Nganjuk Ibu tiga anak bersama putranya mendatangi kantor LSM Guna meminta bantuan menyelesaikan masalahnya Ia meminta bantuan karena selama ini Mantan suaminya yang berdinas di lingkup Pemkap Nganjuk Telah lalai terhadap kewajipannya Memberikan nafkah kepada tiga anaknya Dan juga telah bertindak kasar terhadap salah satu anaknya Ia juga merencanakan melaporkan ke APH Apabila mantan suaminya tidak segera bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Bermula tahun 2020 orang tua berpisah Dan suami Oknum PNS Pemkap Nganjuk menikah lagi Ketika itu anak kedua ikut ayahnya bersama ibu tirinya Tetapi pada Januari lalu anak mengadu kepada ibu kandungnya Kalau ia mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya Kasian kepada anaknya Akhirnya ibunya menjemput anaknya di rumah ibunya Anaknya mengalami trauma Sering bengong Bahkan kadang marah sendiri Saya mau melaporkan tindak kekerasan anak saya Sikis Kekerasan Sikis Maksud dari kekerasan Sikis itu Yang melakukan kekerasan itu siapa? Bapaknya Seorang PNS Di Kabupaten Nganjuk Ceritanya bagaimana bu? Awalnya bu? Jadi awalnya itu Tadinya saya tidak boleh komunikasi dengan anak saya Sama ibu tirinya kan sudah menikah lagi bapaknya Terus setelah itu Saya tidak pernah sama sekali menghubungi Karena tidak bisa dihubungi pak anaknya itu Terus akhirnya Suatu saat dia menghubungi saya Membegak blokiran itu Dia menangis Menangis terus Saya diusir katanya kan gitu Sama ibu tirinya seperti itu Terus saya tanya Kenapa saya kan gitu Pada saat itu bapaknya katanya ke Jakarta Pada saat itu Nah terus setelah itu Ya sudah saya jemput lah Tapi saya tidak jemput ke rumahnya sana Saya jemputnya di pinggir jalan Pada saat itu Dia menceritakan bahwa Selama ini dia ikut bapaknya itu Dia sering dimarahi Sama ibu tirinya juga seperti itu Sampai dia mengalami trauma Istilahnya Stres gitu loh pak Sering marah-marah Sering pandangan kosong Sampai dia masuk rumah sakit Seperti itu Kekerasan yang dilakukan Sampai kekerasan fisik juga Kalau fisik Kayaknya enggak pak Cuma psikis aja Sering anak itu Kalau dimarahi Apa-apa dimarahin Kan kasihan anaknya Kayak tertekan gitu loh pak Kalau sampai saat ini Bersama ibu ini Apakah fisikisnya juga masih ada Kadang masih pak Kadang itu masih Apa ya pak Ngeleng gitu loh pak Diem terus Kadang Saya enggak mau Bapaknya ikut ayah Saya trauma sekali Saya trauma sekali Seperti itu Kayak gitu pak Iya Kalau bersama bapaknya itu Pulunya Putra berapa pak Maksudnya? Panjenengan bersama Oh tiga pak Tiga ya Kak Yang paling besar pak Yang paling besar sekarang Alhamdulillah sudah selesai kuliah Dan itu saya yang membiayai semuanya Dari mulai kelas tiga SMA Sampai kuliah Sampai ini mau kerja Iya Ditinggal menikah lagi itu Sudah berapa tahun tuh? Saya menikah itu 2022 pak Jadi cara itu 2020 2020 Jadi tiga tahunan Hampir empat tahunan pak Empat tahunan ini Iya Selama itu bu Apakah Kewajiban sebagai orang tua Menafkai anaknya Apakah masih Ada kok? Enggak ada sama sekali Enggak ada sama sekali Enggak ada etikat baik sama sekali pak Kalau yang nomor dua Yang kena Sikis ini tadi ya pak ya Itu mulai Januari kan diusir Sampai sekarang itu Enggak diberi nafkah sama sekali Harapan saya Untuk kasus seperti ini ya pak Jangan sampai terjadi Dengan Bapak-bapak yang lain Yang mempunyai anak Seperti itu pak Khususnya untuk Di bidang pemerintahan ya pak PNS TNI Ataupun Polri Yang seperti itu Saya pengennya Bertanggung jawab Bapak-bapak itu bertanggung jawab Walaupun sudah berpisah dengan Ibunya Seperti itu pak Harapan saya seperti itu Apakah akan melaporkan Kebunyak berwajib Ataupun mungkin Ekspektorat gitu pak Oh iya Saya akan melaporkan Kalau dia tidak ada Etikat baik Saya akan melaporkan Sementara Wahyu Briojat Miko Direktur LKHP Mengatakan Biaknya akan berkoordinasi Dengan pimpinan Dan apabila Tidak membuahkan hasil Maka ia akan melaporkan Ke APH Ya terima kasih Benar Ada seorang Ibu Yang mengadukan Perihal Nasib Yang dialami Putra-puteranya Akibat dari Adanya Apa ya Dugaan kuat Kekerasan Sikis Kekerasan Dalam rumah tangga Termasuk dalam KDRT Kami akan coba untuk Bekerja sama dulu Dengan Ini Apa ya Yang Apa itu Bertanggung jawab atas PNS yang ada di Nganjuk Karena dia seorang PNS Tentunya adalah Bupati Nganjuk Dan subordinasinya Biar ada Suatu penyelesaian Yang sangat baik Yang Bermanfaat ya Buat itu Putra-puteranya Yang sekarang mengalami Kekerasan Sikis Dan ada Dugaan juga Kekerasan Fisik Karena Dia tidak mendapatkan Nafkah setelah Bapaknya itu Bercerai dengan Ibunya Apabila Koordinasi Nantinya Tidak membahkan hasil Apakah akan melangkah Kerana hukum Ya pasti ya Timah keambil Karena itu merupakan Suatu Delik ya Delik Dugaan Delik Adanya Kekerasan Dalam rumah tangga Fisik Dan Sikis Maka kami akan Melaporkan Aduan ini Diharapkan Menjadi pelajaran Bagi PNS Supaya tidak ada Lagi kejadian Seperti ini Dari Nganjuk Hariadis Wandito Garda TV Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih wam Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video